BANSOS BUSUK Heboh temuan seribu ton beras Bansos busuk yang diduga beras program Bansos Pemprov DKI tahun 2020. Ada juga yang lain ya. Viral di media sosial temuan seribu ton beras untuk Bansos COVID-19 di DKI Jakarta yang membusuk dan berwarna kuning. Diduga hasil temuan itu berlokasi di sebuah gedung kawasan industri di Pulau Gadung, Jakarta Timur. Menurut keterangan, gudang itu disewa oleh pasar jaya untuk menyimpan beras Bansos tersebut. Di dalamnya ditemukan banyak tumpukan karung berisikan beras Bansos milik DKI. Diketahui sebanyak seribu ton beras dalam bentuk paketan 5 kg dengan kondisi 100% rusak dan membusuk. Bahkan beras tersebut sudah tidak layak apabila dikonsumsi hewan. Saat karung tersebut dibuka, terlihat jelas beras yang telah berjamur hingga menghitam. Bahkan ketika bersentuhan dengan tangan pun, beras tersebut langsung hancur seperti tepung. Pejabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono mengaku tidak mengetahui temuan beras busuk tersebut. Sebagai pemimpin baru di Jakarta, Heru telah merekonsiliasi atau pemutahiran data penerima Bansos sebanyak 3 sampai 4 kali. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!